Halo Earth, welcome back with me and my grey face spa and we are the Earth Oke guys, jadi ini lagi PPKM guys, dimana kondisi bengkel kita Bisa dibilang on alias hidup tetap berjalan karena gue sendiri guys, kenapa? Gue, Diki, tim Earth yang lain ada beberapa udah mulai WFH guys Tapi berhubung gue gabut banget dan lagian ini bengkel juga populasi orangnya itu gak terlalu banyak guys Jadi gue tetap menjalankan aktivitas seperti biasa alias ke diri gue Yaitu ya dengan cara bangun tidurku terus mandi habis mandi gak lupa ke bengkel Jadi langsung kesini dan gue otak atik mobil gue sendiri dan gue detailing Serta merapih-rapihkan ruangan-ruangan yang ada di Earth Biar nanti ketika kondisi sudah normal kembali, kalian mau mampir ke Earth, kalian pengen main di Earth, pengen nongkrong di Earth Tentunya nyaman guys, dan tentunya buat lebih membuktikan lagi guys, gue kasih tau ke kalian boleh Jadi ini WFH udah ditetapkan ya di kota Cirebon nih guys, gue kasih tau ke kalian Kita tutup bengkel alias gak, tuh lihat ada pagernya ya Jadi ini bener-bener gue cuma sama anak media doang nih, sama Kak Gita nih Dan tentunya ada diki di atas, jadi ini bener-bener gak mau gue buka buat umum Kenapa? Karena demi keselamatan kita semua guys disini Ditambah lagi kalau misalkan kalian gak betah di rumah Kalian gue anjurkan untuk sering-sering buka medsos Biar mengisi ilmu tetap berjalan Gak ketinggalan informasi guys, apalagi buat kalian yang demen hobi otomotif Jadi gue disini tugasnya adalah sama anak-anak menciptakan konten by konten Yang selama ini sebenernya gue gak mau rilis guys Tapi demi kalian bisa betah di rumah dan bisa nonton vlog kita juga Jadi gue bakal rilis satu per satu unit apa aja Sampai kalian puas guys Oke ini langsung aja ke Grey Vespa, boleh ikutin Jadi gue sedikit ngebacot nih guys Tapi berhubung gue juga di rumah gabut banget sih Gue gak tau harus ngapain selain pake masker guys Jadi protect diri kalian dengan masker Karena terbukti masker itu ampuh untuk menahan penyakit-penyakit seperti ini Dan tentunya yang belum vaksin Ayo gue kasih tau kalian vaksin guys, jangan lupa ya Oke langsung ke topik guys, gue kasih tau Ini Vespa sprint dimana yang dulunya gue cuma berharap mengganti kaki-kaki alias velg guys Sampai akhirnya ini motor jadi bisa dibilang full spec guys ya Gue langsung bahas aja dari wilayah atas sampai bawah Dari wilayah atas kalian bisa langsung liat Ini repaint by Earth Premium Warna grey Solid grey ya Jadi tentunya juga untuk menambah aksen-aksen sport klasik guys Gue bikin motor ini temanya adalah sport klasik Kenapa bisa ngomong klasik ada sportnya gitu Karena di jaman dulu juga mungkin banyak banget Vespa-Vespa jadul yang dibikin racing guys Nah ini hasilnya Jadi gue kasih tau Gue bisa ngasih tau disini kenapa gue bisa ada bahasa klasik Karena nih gue pasangin tebeng depan nih Alias ini part dari Vespa original yang tadinya gede-gede Yang biasanya om-om gemas pada suka naik Vespa Gue potong Kenapa gue potong? Karena gue liat tebeng biasanya itu bakal gede banget dan nutupin kalian gitu Nah gue gak mau karena berhubung ini Vespa Matic dan bukan gaya-gaya touring look Jadi gue potong Tapi tetep nempel Ini aksesoris orinya Vespa nih Jadi gue bikin seperti ini guys Ditambah lagi untuk melengkapi aksen-aksen yang lebih Apa nih? Menarik lagi kalian bisa lihat Gue kemarin pasang Nih Jadi Polini punya manajemen nih Jadi dia bisa ngecek voltmeter, RPM, temperatur engine Jadi gue pasang indes Dan tentunya si dudukannya gue bikin pake karbon guys Marble karbon lagi Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan aransmen si motif-motif karbon yang sudah tertempel di Vespa gue Dan tentunya kalau bicara soal handle gue ulangin sekali lagi Gue pake full zelioni guys Warna black Dan tentunya karena Vespa gue bukan Vespa yang tahun-tahun baru si Sprint ini Gue beli nih si apa namanya cover yang buat panel-panelnya warna chrome juga Untuk menyeimbangin body list chrome yang tetep gue pertahankan Jadi ini udah satu aura banget Dan tentunya ini ditambah lagi Ini lebih maksimal ada frame zelioni chrome nih Gue tambahin nih Jadi kalau dilihat dari wilayah atas sini Wah enak banget sih Dan tentunya kemarin kalau kalian pasti perhatiin Nih grill lampu gue warna hitam Gak jadi Gue simpen lagi yang warna hitamnya gue beli baru Demi menyamakan colorway Nah ini adalah salah satu yang membuktikan bahwa colorway itu sangat penting untuk memodifikasi kendaraan kalian Jadi ya kayak gue gini Gue rewel banget sih soal warna gitu Ditambah lagi guys gue lanjut Gue perlu pamer gak ya? Nih gue bikin stiker baru Earth Moto Cleanse nih Ini holo ya holographic Krum-krum gitu Kalian bisa dapetin langsung di Earth Industry Kalau buat kalian yang suka stiker ya Kalian boleh order aja Harganya murah kok Jadi kita bisa tetep kirim ke kalian gitu guys Sedikit batuk Oke dilanjut Dasi gue tetep bentuk OEM Tapi Forge Ditambah lagi nih sparkboard juga udah gue Forge Dan tentunya guys kalau wilayah pelek ini adalah Marus guys Dan kemarin gue pake ban tuh Maxxis R1 Tapi berhubung racunnya kuat disini Dan tentunya gue bisa melihat tarikan ban lebih unik menggunakan mitas Jadi ya ini bahasa ban-ban semi slik tuh emang bener ya Permerek itu punya ciri khas tarik-tarikan Maksudnya dari dinding pelek ketemu bannya nariknya seperti apa Bentuknya seperti apa itu masing-masing punya merek dan ciri khas yang berbeda-beda Jadi disini gue ganti mitas karena agar terlihat si pelek itu ketika dipasangin ban jadinya gemuk banget kan Guys Sampai akhirnya seperti ini Ini gendut banget tuh Cuman dengan menggunakan mitas Dan tentunya ukurannya masih bisa dibilang sama Kayak yang Maxxis R1 yang lama gue pake Ditambah lagi gak lupa detil Gue suka nih penutup moon eyes guys Ini gue pasangin Dan tentunya nih Wah kasiannya timnya dia pake gimbal tangannya kayaknya Bakal berotot sebelah guys Jadi ini wilayah sini ya Gue kasih tau ini cover forknya Gue pasang juga yang karbon guys Ini produk ready semua di earth ya Jadi kalian kalau mau beli-beli ada semua Dan tentunya ini bracket rem gue pake union 1 Ditambah lagi shock BGM Brembo M4 Jadi ini udah bener-bener full spec Dan cover fork kenapa gue gak mau ganti zelionnya atau marus Gue lagi nyari yang chrome tapi belum dapet Jadi gue pertahanin orinya Gitu guys jadi tetep ada aliran chrome-crumenya gitu ya Jadi clean banget gitu guys Oke Dan tentunya guys Ini gue full specin dulu Gue kasih tau kalian Kalau ada yang unik banget di Vespa ini Di wilayah sini Jadi dari mulai sini aja nih Sini-sini boleh timnya dia Gue tetep lanjut Standar samping Standar tengah Gue chrome Cover kirian ngap juga ini udah chrome nih guys Ditambah lagi nih detil-detil Seperti footstep Laci Udah carbon semua Made by ice ya Jadi balik lagi earth punya yang marble Jok gue papras sedikit Dan dikasih aliran Apa nih Bungkus joknya tuh kayak BMW ya guys Gue liat ya merah marun gitu Jadi Emang bener-bener Tadinya sebelum Vespa mengeluarkan joknya tuh Jadi kayak apa sih Kontras banget ya Nggak nyambung sama bodi Gue tuh udah uji coba duluan Jadi gue pasangin warna ini Dan alhasil keren banget guys Dan tentunya sekarang udah banyak banget Yang ngikutin Gaya dari motor ini Jadi gue keep support Buat kalian Menciptakan inspirasi-inspirasi Yang mudah-mudahan terpakai Dan Kalian itu bisa aplikasikan Ke motor kalian sendiri Gitu guys Oke Dilanjut lagi dengan Ini nih Sparkboard belakang Gue juga Forge carbon Ini BGM juga Dan lowering kitnya Gue custom Lanjut Ada dua sektor yang aneh Di motor ini Yang gue tonjolkan Di Vespa Gregoa Yaitu Satu Ini motor Kalau kalian mau liat dari jarak jauh Nih Gue turunin motornya ya Ini motor ceper banget Ini motor pengerjaan Udah kisaran kurang lebih Dua bulan guys Dan gue baru rilis sekarang Kenapa? Karena gue pikir Ini adalah setelan Yang gue nanti-nantikan Dari zaman dulu Kalian bisa liat Rongga depan Dari jarak ban Ke sparkboard OEM Ukurannya itu Udah ambles Alias ceper Ditambah lagi Kalian mau liat bokong belakangnya Juga ceper banget Jadi ini adalah salah satu Customan yang gue mau kasih tau ke kalian Kalau Ini gue lowering Alias gue ceperin banget nih Settingan Vespa terceper Menurut gue Jadi yang Kemarin mungkin Sempet viral ya Ada airsas Nempel ke Vespa gitu Tapi ini gue bikin Keep static Kenapa? Gue gak mau repot-repot Dan tentunya Ya kalau static itu Buat gue touring-touring One day Juga masih aman Dan Ini hal yang perlu kalian Perhatikan dan lakukan ya Kalau Beli shock breaker Depan Vespa Kalau bisa Jadi sebelum keluar produk ini Ada Gue langsung sebut merek SIP guys SIP itu mengeluarkan Shock Vespa Yang ukuran 185 Millimeter Alias 18 cm ya Jadi pendek banget Nah Sedangkan Shock bawaan Zellioni Eh bukan Zellioni Salah ngomong Gue BGM guys Yeah boy Ukurannya itu 200 Lebih Gitu Jadi Bisa dibilang Terpampang Dulu Ini si Spark board ketemu Bannya ini agak Jangkung guys Nah Itu awalan gue Jadi memberanikan diri Untuk meng-custom Shock breaker BGM nya Yang tadi ukurannya 200 Up menjadi 185 Dengan cara Bongkar shock nya Bongkar pair nya Gue potong As nya semua Sampai akhirnya Nih Jadi Ceper banget Begini Dan tentunya Lucu banget Jadi kayak Bener-bener Bulet banget Jadi satu kesatuan Nah itu yang Gue kemarin Mungkin ada Challenge juga ya Bikin motor ini Jadi ceper Jadi ini udah berhasil Dan tentunya guys Kemarin gue pake Lowering kit Zellioni Gue lempar Karena berhubung Gue punya Vespa S Juga Jadi gue masukin ke Vespa S Dan ini gue custom sendiri Kenapa? Karena ketika depan itu Kita udah ceperin Otomatis akan nungging Dan bawahnya bisa begini guys Ya Jadi Ini gue custom juga nih Lebih gampang Kita custom Dudukan yang belakang Kenapa? Karena cuman Seperti ini Jadi kita potong Ada setelan dua Kita potong aja Biar shock nya tuh Gak mentok sama dudukan Si lowering kit nya Dan otomatis Motor pun Langsung Ceper Jadi udah ketemu Settingannya segini Nah Menurut kalian Challenge yang kemarin Gue udah lontarkan Dan kasih tau ke kalian semua Gimana Afdol gak? Tentunya ini motor Jadi tambah ganteng gak? Gue boleh minta Saran dari kalian juga Dan tentunya Boleh lah Kita tuker pikiran disini Kedepannya Kita pengen modif Motor ini Seperti apa lagi? Dan tentunya guys Tadi menyambung wilayah Soal Sport Klasik Ini Yang bagian yang aneh lagi guys Gue kasih tau kalian Nih liat Kenal potnya Jadi Kalian pernah liat gak Kenal pot Yang stylingnya seperti ini Nempel Di Vespa Matic Jadi jujur aja Gue lagi iseng Gue tuh Punya Vespa Tua juga Ada Vespa Klasik Tahun 60an Yang dimodifikasi Udah drop head Kenal potnya udang Sampai akhirnya Gue mikir Kalo kenal pot udang Oke kita bicara soal style guys Style itu lagian Gue tuh bukan Menciptakan Vespa ini Untuk kenceng-kencengan Alias Gue cuma mau styling aja Jadi riding di kota enak Touring juga cakep Motor ya Sampai akhirnya Gue nekat Oke kita masukin nih Kenal pot si Vespa lama Alias yang vintage Gue masukin ke Vespa modern Sampai akhirnya Gue menciptakan kenal pot sendiri Seperti itu Jadi percaya gak percaya Ini adalah customan kita sendiri Ini homemade kita sendiri Dan tentunya ini aktif guys Ini aktif dan sudah nyala Tapi berhubung gue lagi Mengotek-otekkan Alias apa sih Otek-otek bahasa Indonesia Apa sih Otak-atik Otak-atik Masalah oksigen sensor Yang menyebabkan Engine check di Vespa itu Nyala Jadi ini belum mau Gue nyalain dulu Jadi tetep gue kasih tau kalian Ini gue lagi develop Masalah exhaust nih Alias kenal pot Yang begini Untuk menguatkan Image sport klasik Motor gue ini gitu Walaupun ini bukan Vespa klasik Alias Vespa modern Tapi styling itu boleh guys Oke Jadi gitu Menurut kalian gimana Stylingnya Seperti ini Dan modifikasinya Update-nya seperti ini Kalian boleh komen-komen Kepo-kepo aja Dan doain gue Kalau kalian penasaran Sama yang suara kenal pot itu Seperti apa Kalian boleh komen Nanti gue khusus bikinin Vlog test ride motor ini Ditambah Review suara kenal potnya Akan seperti apa Jadi kalian boleh banget Komen aja Dan gue tunggu komenan dari kalian Oke Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi Karena ini Spek Vespa gue update-nya seperti ini Dengan menambahkan bagian atas Dan vilayah bawah Kaki-kaki Yang gue upgrade hari ini Jadi buat yang belum jelas-jelas Boleh diulang lagi videonya Jangan sampai ketinggalan kabar juga Soal Vespa grey gue Oke Dan penutup video Gue kasih tau kalian Kita ada 7 Instagram guys Linknya ada disini Kalian boleh kepo-kepo Karena stok baju kita Earth merchandise-nya Udah mulai menipis Apalagi kita di bulan Juli Khusus bulan Juli Itu ada program tersendiri guys Programnya apa Jadi gini Kalian beli Earth Season 2 Dengan harga Rp150.000 sampai Rp200.000 Harga kaosnya Kalian dapet Free Earth Season pertama Dan tentunya Ukurannya Dan modelnya itu random guys Jadi Kalian buruan Karena menurut gue Ini hal yang sangat murah banget Ditambah lagi Ini lagi fase-fase Pandemi gitu guys Tolong support kita juga Mudah-mudahan kita bisa Bekerja sama Satu sama lain gitu guys ya Oke Mungkin vlog gue Tentang si Mr. Grey Segini dulu guys Thank you for watching And be the best Or not guys See ya Sub indo by broth3rmax